Bagi orang yang mendengar, tak tiga, mendengar Mendengar dengan nafi Dengan nafi Artinya 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 Arti apa Nyata yang mendengar Nyata bagi mendengar dengan nafi Mengaku Ini nak kurang mana Mengaku Orang yang berkata dengan ketiadatan Ini mengaku Pengakuan orang yang berkata, bercakap Dengan ketiadaan 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 itulah dikatakan bahwa seharap nafi Ketiadaan 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 Tuhan Dan dengan isbab Jadi Nyata Bagi orang yang mendengar Dengan isbab Dengan isbab Attaf sambung pada kata Dengan nafi Jadi nyata Bagi orang yang mendengar Dengan isbab Apa maksudnya Artinya Arti dengan isbab Mengakunya Mengaku orang yang berkata Dengan Dengan keadaan Dengan ada Allah Dengan keadaan Dengan ada Allah Nafi dan isbab Itu dimana ada Dimana tempat nafi Dimana tempat isbab itu Pada perkataannya Nafi dan isbab itu Dimana ada Nafi dan isbab itu Ada pada perkataannya Jadi Pada itu Kalau kita nak Kira dengan keadaan Namunya Pada itu Hal pada nafi dan isbab Nafi dan isbab itu Pada ini Ada pada Perkataannya Perkataan orang yang berkata Pada perkataannya Perkataan orang yang berkata Apa dia perkataannya La ilaha illallah Jadi Apabila seorang itu Dia kata Dia mengucap Dia mengaku Kata La ilaha illallah Jadi maknanya La ilaha illallah Itu suatu pengatuan Suatu perkataan Yang mengandungi Akan Mengaku La ilaha illallah Itu suatu perkataan Apabila kita kata La ilaha illallah Itu Maknanya Kita dah mengaku Kita dah mengaku Kita dah buat pengakuan Pengakuan itu Pengakuan dengan Nafi dan isbab Pengakuan itu Pengakuan dengan Nafi Dengan Takde Dan isbab Dan isbab Yang ini Ada Di dalam Kataan La ilaha illallah Sebab La ilaha Tiada Tuhan Itu maknanya Nafi Itu maknanya Ketiadaan Yang bahasa Arab Kata Nafi La ilaha Tiada Tuhan Illa Itu isbab Illa Allah Itu isbab Di maknanya Di dalam Di dalam Perkataan Kita La ilaha Innallah Itu Ada dua Perkara Ada dua Perkara Satunya Nafi Yang keduanya Isbab Mana Tempat Menafi Pada Kata La ilaha Tiada Tuhan Mana Dia Tepat Isbab Tepat Isbab Ialah Illallah Malaikan Allah Sebab Dalam Keindah Bahasa Arab Apabila Kita Nafi Apabila Nafi Patut Diikuti Dengan Malaikan Dengan Istisna Maka Membira Mana Isbab Contohnya Contohnya Kalau Kita Katanya Saya Contohnya Kita Katanya Saya Tidak Ada Duit Saya Tidak Ada Duit Saya Tidak Ada Duit Itu Makananya Nafi Itu Kita Cerita Katanya Tak Tak Ada Duit Saya Tidak Ada Duit Malaikan Seratus Ini Malaikan Seratus Ini Mana Apabila Kita Kata Malaikan Itu Makananya Ada Makananya Ketika Kata Saya Tidak Ada Duit Bukan Tak Ada Langsung Makan Dali Tengok Samungan Dia Malaikan Seratus Ini Makananya Yang Adanya Seratus Ini Yang Lain Pada Seratus Ini Tak Ada Yang Ada Seratus Ini Lain Pada Seratus Itu Tidak Ada Maka Macam Itulah Perkataan La Ilaha Ilmallah Nafi Patut Dikuti Dengan Illa Dengan Istisna Atau Dengan Puasa Melayu Malaikan Saya Tidak Ada Duit Bukan Tak Tidak Sampai Kosong Itu Bukan Dia Bitu Malaikan Seratus Yang Tak Dar Itu Mainkan Bukan Seratus Ini Ada Gitu Juga La Ilaha Tiada Tuhan Bukan Tak Dar Sampai Kosong Bukan Dia Bitu Malaikan Allah Allah Adalah Jadi Tuhan La selain pada Allah Tidak ada Maka di dalam perkataan kita Di dalam perkataan kita La ilaha inna Allah Ada mengandungi Pengakuan dengan nafi Dan isbab Apabila kata Mestilah ada orang mendengar Apabila kita kata Mestilah ada orang yang mendengar Apabila kita kata La ilaha inna Allah Orang yang mendengar tu Ia dengar nafi kita Ia dengar isbab kita Apabila kita kata La ilaha inna Allah Orang yang mendengar Ia akan dengar apa dia Nafian kita Ia akan mendengar Ia mendengar isbab kita Menafikan tiada Tuhan Mengisbab di mana Mengisbabkan Allah jadi Tuhan Apabila ada seorang itu berkata La ilaha inna Allah Maka Apabila dia kata begitu Nyatalah Bahasanya orang yang berkata itu Dia mengaku Nyata-nyata oleh mengakunya Nyata-nyata bagi yang dengar Nyata-nyata bagi yang mendengar Dengan nafi dan isbab Nyata oleh mengakunya Mengaku orang yang berkata Mengakunya Mengaku orang yang berkata Pengakuan dia Apa pengakuan dia Yang dia kata La ilaha inna Allah Dia mengaku katanya Bahasa Tuhan itu Allah asal saja Asal juga Pada maknanya dia kata La ilaha inna Allah itu Dia mengaku Dia buat pengakuan Kalau mengaku itu Bahasa Arab Dia panggil ikhrab 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 Tapi betul-betul ikhrab Mengakunya Ikhrab 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 itu Ialah pengakuan dengan lidah Pengakuan dengan cakapan Atau dengan tulisan Seperti Aku bila Naib bincang Pada mahkamah Dia pun Buat pengakuan Biasaan Maka orang yang Kata Orang yang mengucap Orang yang berkata La ilaha inna Allah Pada maknanya Dia mengaku Dengan mulut dia Dia mengaku Dengan mulut dia Adapun tidaklah hati dia Itu seluruh Allah Ta'ala Yang mengatakan Tetapi Apabila dia kata Dengan mulut dia La ilaha illallah Apada maknanya Kita boleh tahu Nyata di isi kita Orang mendengarnya Kata dia ini Dah mengaku Dia dah mengaku Mengaku macam mana Dengan bahawasa Bahawasa Tuhan itu Allah Ta'ala Dia mengaku bahawasanya Tuhan itu Kena kepada Allah Dia mengaku Katanya Tuhan Dia Ialah Allah Itu pada maknanya Dia mengaku Dia kata La ilaha illallah Dalam kataan La ilaha illallah Itu ada Ada nafi Dan ada isbab Lepas itu Dia kata Begitu pada Maknanya Dia mengaku Dia mengaku Dengan suatu Pengakuan Apa dia Pengakuan dia Bahawasa Tuhan itu Allah Jadi Allah Ialah Tuhan Tuhan Dia Ialah Allah Dia mengaku Gitu Tuhan Dia Ialah Allah Bukan Tuhan Dia matahari Bukan Tuhan Dia Bulan Ke masalah Bukan Tuhan Dia lembu Ke masalah Bukan Tuhan Dia Nabi Isa Ke Jadi Dia mengaku Kata Tuhan Dia Ialah Allah Jadi Maknanya Sebab itulah Kena mengucap 2 ke 5 syahadah Bagi orang Yang nak masuk Islam Dia kena kata Ash'adu Allah Sebab Sebab Ia kena mengaku Dulu Katanya Tuhan Dia Ialah Allah Asal Mana Satu Saja Jadi Mana Tuhan Dia Ialah Allah Satu Saja Apa Mana Asal Satu Saja Tiada Lain Sekali Kali Tiada Lain Lain Daripada Allah Sekali Kali Lain Daripada Allah Bukan Tuhan Lain Daripada Allah Bukan Tuhan Sebab itu Jelahlah Apabila Orang Kafir Orang Kafir Apabila Dia mengucap 2 ke 5 syahadah Dia bersaksi Dia mengucap 2 ke 5 syahadah Dia bersaksi Katanya La ilaha La ilaha Illallah Maksud Dia mengaku Katanya Tuhan Dia Ialah Allah Lain Daripada Allah Bukan Tuhan Walaupun Belum Pada Dia mengucap La ilaha Allah Belum Pada Dia Agak Katanya Matahari Itu Tuhan Dia Dia Kata Isa Itu Tuhan Dia Dia Kata Bulan Itu Tuhan Dia Kata Lembu Hantu Tuhan Dia Biarlah Belum Belum Pada Dia Mengucap La ilaha Illallah Apabila Dia Mengucap La ilaha Illallah Kita Dah Tahu Dah Nyata Bagi Kita Kata Dia Dia Mengaku Katanya Tuhan Dia Allah Saja Yang Bukan Dia Tuhan Yang Belum Pada Ini Dia Agap Katanya Matahari Itu Tuhan Dia Agap Kata Bulan Itu Tuhan Sekarang Dia Kata Bukan Jadi Pada Maknanya Sekarang Belum Pada Ini Dia Kata Bulan Itu Tuhan Masalah Belum Pada Ini Dia Ibadat Kepada Matahari Dia Kata Tuhan Itu Matahari Tuhan Dia Adalah Matahari Seperti Setengah Orang Jepun Dia Kata Tuhan Dia Ialah Matahari Tuhan Dia Ialah Matahari Tetapi Apabila Yang Ucap La ilaha Illallah Kita Dah Faham Katanya Dia Mengaku Dia Ubah Akal Pengakuan Dia Dia Ubah Pengakuan Dia Tinggal Daripada Mengakukan Matahari Itu Tuhan Ganti Dengan Kata Tuhan Dia Ialah Allah Yang Lain Matahari Apa-apa Lagi Bukandah Tuhan Sebab Itu Jadi Dua Kelimu Syah Itu Apa Dia Pembukaan Bagi Masuk Islam Bagi Orang Kafir Asli Masuk Islam Sebab Di Dalam Tunya Ada Mengakuan Kata Tuhan Dia Allah Yang Lain Yang Lain Itu Bukan Bukan Tuhan Ia Juwalah Tuhan Ia Allah Ta'ala Ia Ia Allah Ta'ala Juwalah Sajalah Tuhan Allah Sajalah Jadi Tuhan Yang Lain Bukan Tuhan Mana Sama Dengan Tadi Jadi Mengakuan Dia Tuhan Dia Allah Yang Lain Daripada Allah Bukan Tuhan Dia Jadi Bukan Tuhan Dia Maknanya Makhluk Sama Dia Juga Yang Aku Katanya Allah Tuhan Dia Yang Lain Daripada Allah Siapa Lain Daripada Allah Itu Tak kira Siapa Benda Apa Sekalipun Bukan Tuhan Dia Ia Allah Ta'ala Jua Sajalah Tuhan 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 Yang Yang Wajib Tuhan Yang Wajib Tuhan Sifat Tuhan Yang Wajib Apa Makna Wajib Yang Tentu Yang Sungguh Yang Mesti Tuhan Yang Wajib Tafsir Tafsir Kan Makna Wajib Apa Wajib Yang Tentu Yang Mesti Yang Tentu Yang Mesti Tapi Mesti Wajib Mesti Tentu Itu Pada Pandangan Pada Pandang Akal Pada Pandang Akal Itu Kalau Kitab Tadi Pada Tasawur Akal Kalau Tadi Pada Tasawur Akal Pada Tasawur Akal Pada Pandang Akal Pada Kiraan Akal Pada Kiraan Akal Pada Fikiran Akal Begitulah Jadi Wajib Pada Akal Bukan Wajib Pada Adat Bukan Wajib Pada Syairah Yang Dimaksud Di sini Tuhan Yang Wajib Yang Mesti 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 Itu Yang Tentu Itu Tentu Itu Tilik Pada Hukuman Akal Tilik Kepada Hukum Akal Wajib Oleh Fahim Bagi Wajib Wajib Oleh Wajib Jadi Tentu Mesti Oleh Bahawa Ada Baginya Bagi Allah Bahawa Ada Baginya Bagi Allah Dua Puluh Perkara Jadi Allah Ialah Tuhan Allah Allah Jual Ialah Tuhan Tuhan Yang Wajib Bersepakai Bersifat Dengan Dua Puluh Kera Dua Puluh Kera Ini Dua Puluh Sifat Yang Lagi Akan Datang Sebut Dua Dua Puluh Kera Ini Dua Puluh Sifat Yang Lagi Akan Datang Sebut Sekali Lagi Wajib Tuhan Yang Wajib Allah Itu Ialah Tuhan Yang Wajib Allah Itu Ialah Tuhan Bagi Sifat Kasyifah Allah Itu Tuhan Tuhan Yang Wajib Pada Kiraan Akad Wajib Dia Ada Bagi Bersifat Ada Bagi Bersifat Dua Puluh Kera Ada Bagi Dua Puluh Kera Jadi Bawah Sedia Bersifat Dengan Dua Puluh Sifat Wajib Pada Pandangan Akal Wajib Bawah Sedia Bersifat Dengan Dua Puluh Sifat Yang Lagi Akan Datang Sebut Bahawa Ada Bagi Dua Puluh Kera Yang Lagi Akan Datang Sebut Tapi Bukan Sekadar Wapuluh Kera Itu Saja Itu Wajib Kita Tahu Satu Persatu Tapsili Dan Atas Pada Dua Kera Sambung Di Situ Atas Sambung Pada Dua Kera Bahawa Ada Baginya Dan Bahawa Ada Bahawa Ada Baginya Sekalian Sifat Sifat Kera Kamala Jadi Ada 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 Sekalian Ada Sekalian Semua Sifat Sifat Kamala Sifat Kamala Yang Patuk Dengan Dia Yang Layup Dengan Dia Dengan Allah Sifat Sifat Kamala Yang Layup Dengan Dia Dengan Allah Yang Patuk Yang Layup Dengan Dia Dengan Allah Apa Makna Sifat Kamala Apa Makna Artinya Arti Kamala Kesempernaan Artinya Arti Kamala Kesempernaan Mana Sifat Kera Kera Apabila Bersipat Dengan Dia Bersifat Dengan Dia Jadi Semperna Sifat Kamala Sifat Kesempernaan Sifat Ini Apabila Ada Di Dia Dia Jadi Sepenuh Tapi Yang Patuk Dengan Allah Dia Dia Begini Kalau Kita Manusia Kalau Kita Manusia Kalau Kita Manusia Ada Juga Sifat Kesempernaan Bagi Manusia Kita Manusia Tetapi Wajib Tak Wajib Tapi Nak Gambarkan Sifat Kamala Kalau Banding Kita Manusia Kita Manusia Ada Sifat Kekurangan Ada Sifat Kesempernaan Maknanya Benda Ini Kalau Ada Di Kita Jadi Sepenuh Kita Itu Sifat Kesempernaan Kalau Benda Ini Sifat Ini Kalau Ada Di Kita Jadi Kekurangan Kita Sifat Kekurangan Tetapi Nisbah Bagi Kita Manusia Seperti Katanya Murah Hati Itu Apabila Seorang Bersifat Dengan Sifat Pemurah Maka Satu Kesempernaan Bagi Dia Cantik Rupanya Maka Cantik Rupanya Satu Kesempernaan Bagi Dia Tapi Kalau Bersifat Dengan Sebaliknya Jadi Kekurangan Apa Dia Lagi Kaya Masa Itu Satu Kesempernaan Sekiranya Kalau Bersifat Dengan Sebaliknya Jadi Kekurangan Maka Itu Sifat Kekurangan Bagi Kita Manusia Yang Nak Bagi Bondah Nampaknya Kita Nak Korban Apabila Kita Nak Korban Dengan Seekor Lembu Maka Lembu Itu Mesti Sifat Bersifat Dengan Sifat Kesempernaan Secara Lembu Sifat Kesempernaan Cara Dia Banyak Daging Bulunya Cermin Nak Lembu Itu Kalau Lembu Itu Kurus Tak Sepenuh Kalau Lembu Itu Penyakit Tak Sepenuh Itu Bersifat Dengan Sifat Kekurangan Itu Nisbah Bagi Lembu Tetapi Sini Kita Bicara Pasal Allah Sifat Kamalat Yang Patut Dengan Allah Sebab Setengah Sifat Kamalat Bagi Allah Jadi Kekurangan Bagi Kita Manusia Seperti Takabut Takabut Kesempernaan Setengah Daripada Kera Yang Kesempernaan Bagi Allah Tapi Takabut Kalau ada Di kita Manusia Setengah Pada Kera Yang Kekurangan Sebab Itu Musa Kaya Yang Patut Yang Layak Dengan Dia Yang Patut Yang Kaya Yang Patut Yang Layak Dengan Dia Kemudian Sifat Kamalat Sifat Kesempernaan Itu Yang Tiada Terhengga Banyak Yang Tiada Terhengga Tiada Sakatan Yang Boleh Kita Sebutkan Sakatan Itu Banyak Dia Itu Nak Tahu Kata Banyak Sakat Mana Banyak Kita Tak Kuasa Nak Menghenggakan Nak Mesebutkan Bilangan Yang Tentu Tak Boleh Contohnya Kalau Kita Katanya Orang Itu Kaya Kaya Duit Banyak Kaya Harta Banyak Duit Banyak Tapi Ada Henggaan Walaupun Berapa Kali Kosong Sekalipun Sebelah Belakang Tapi Ada Henggaan Itu Tak Begitu Banyak Lagi Itu Banyak Tapi Boleh Dihenggakan Dengan Sebab Kita Boleh Tulis Dengan Akar-akar Dia Berapa Kali Kosong Di Belakang Kita Boleh Kira Ada Sifat Kesepanan Allah Ta'ala Banyak Begitu Banyak Sehingga Kita Manusia Tak Kuasa Nak Menghenggakan Sehingga Kita Manusia Ini Tak Kuasa Nak Menghenggakan Tiada Tiada Terhingga Pada Kiraan Kita Adapun Allah Ta'ala Dia Dia Dapat Menghenggakan Sifat Kamal Dia Dia Sifat Dia Tahu Kalau Tak Tahu Itu Masuk Dalam Jahir Pula Mustahir Katanya Tiada Terhingga Di Sisi Kita Makhluk Sifat Kamal Allah Ta'ala Berapa Banyak Kita Tak Boleh Tahu Kita Tak Boleh Tahu Kita Tak Boleh Menghenggakan Kita Manusia Kita Makhluk Adapun Dia Dia Dapat Menghenggak Kalau Tidak Jadi Jahir Tak Tahu Sifat Ada Bula Banyak Jadi Kita Ulang Balik Tadi Tu Sekolah Nak Menghuraikan Ibarat Kita Jadi Kita Ulang Balik Masalah Apa Maksud Jadi Dia Kata Tadinya Apabila Kita Mengucap Apabila Seorang Itu Berkata Mengucap Dengan Kata La Ilaha In Allah Maka Di dalam Kataan La Ilaha In Allah Itu Ada Nafi Ada Isbab Ada Nafi Ada Isbab Ada Ada Makna Tak ada Ada Makna Ada Jadi La Ilaha Maknanya Tak ada Tuhan Tidak Ada Tuhan Tiada Jenis Tuhan Yang Ada Di mana Allah Tapi Maksudnya Apabila Tak Ada Tuhan Tak Ada Yang Lain Pada Allah Bukan Tak 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 ada duit, langsung malaikan seratus ini. Ketika katanya saya tidak ada duit, bohong tak? Tak jadi bohong lagi. Sebab dalam fikir kita, kita dah sila seratus ni ada walaupun kita tak kata lagi malaikan Allah. Sebab itulah. Kalau orang tu dia mengucap dia hampir-hampir nak mati, dia mengucap la ilaha illallah tetapi yang mengucap sekodah sempatnya la ilaha. Habis nyamuk dia. Jadi tak sempat dia nak kata illallah. Kufur atau tidak? Tak kufur. Sebabnya, sebab-sebab kita kata ketika kita kata saya tidak ada duit, langsung malaikan seratus ini. Kalau kita katanya saya tidak ada duit, kita pada wakilnya kita adalah seratus. Seratus. Seratus tu ada. Lain pada seratus tu tidak ada. Lepas tu, kalau kita kata saya tidak ada duit, langsung kita kata sekat tu. Bohong ke tidak? Tak jadi bohong. Sebab tu? Sebab dalam hati kita dah ingat kata seratus tu ada. Tapi mulut tak sempat nak kata lagi malaikan seratus. Sebab tu jadi maknanya kalau orang itu dia kata la tilaha tiada Tuhan dalam hati dia, dalam fikiran dia Allah ke ada, yang lain ke tidak ada. Tapi ilallah dia tak sempat nak kata. Tapi dalam hati dia Allah dah ada. Dia tak tolak. Jadi maknanya kita menafi-menafi daripada Tuhan. Menafi yang lain daripada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Saya tidak ada duit. Tak ada ke lain daripada seratus itu. Yang seratus ni memanglah ada. Ada belum pada kita kata lagi. Duit seratus tu ada dalam poket kita. Belum pada kita kata saya tidak ada duit. Dah ada. Maka begitulah. Maka pulang balik. Jadi sekali lagi apabila seorang itu kata la ilallah dalam kataan itu ada mengandungi nafi dan isbah. pada maknanya dia membuat pengakuan katanya bahasanya Allah itu Tuhan dia. Tuhan dia ialah Allah. Ada satu ni sahaja. Yang lain pada Allah tiada. Bukan Tuhan. Yang lain pada Allah bukan Tuhan. Tuhan dia ialah Allah. Yang lain pada Allah bukan Tuhan. Maka di dalam perkataan ilah-ilah seperti huraian dulu ilah itu maknanya zat yang jadi Tuhan. Zat yang jadi Tuhan. Maka ilah zat yang jadi Tuhan. Maka zat yang nak jadi Tuhan maka sifat dia uluhiyah. Sifat bagi dia ialah uluhiyah. Maka nak bersifat dengan sifat uluhiyah maka uluhiyah itu terkandung terkandung dua maknanya ialah iftikar dan istiqnat yang kita dah belajar lepas ni. Maka seperti kata dulu iftikar mesti bersifat dengan beberapa sifat istiqnat mesti bersifat masuk di bawah istiqnat diberapa sifat masuk di bawah iftikar diberapa sifat. Dengan sebab itulah ilik kepada kata Allah ia jua Tuhan Allah ia jua Tuhan maka sebab kata Tuhan mestilah dia itu bersifat dengan dengan segala sifat kamalat nak boleh kata uluhiyah ketuhanan mesti kena apa dia mestilah bersifat dengan sifat sifat kamalat mesti kena bersifat dengan sifat kamalat dan setengah daripada sifat kamalat itu dua puluh perkara yang diwajib atas kita orang makalah tahu persatu satu satu persatu sebab itulah dia katanya ia jua lah Tuhan yang wajib yang wajib yang mesti bersifat dengan dua puluh sifat yang lagi akan datang sebut sebab katanya dia Tuhan kalau tak bersifat dengan dua puluh sifat itu bukan dia Tuhan tak boleh nak kata Tuhan kalau dia itu tidak ada nak boleh kata Tuhan tak boleh kita nak kata Tuhan kalau dia itu baru tak boleh nak kata dia itu Tuhan kalau dia itu akan binasa tak boleh kita nak kata Tuhan kalau dia itu lemah kalau dia itu mati kalau dia itu tidak bersifat dengan pendengar apa dia angostero jadi mestilah nak mengaku kata yang itu Allah itu Tuhan mestilah jadi maknanya dia lazim sewaktu laziman apabila kita kata Allah itu Tuhan Allah itu Tuhan Tuhan itu maknanya sewaktu zat yang bersifat dengan kaya yang bersifat dengan iftiqat yang lain kepadanya sebuah kata Tuhan itu sewaktu zat yang jadi tupanan bagi yang lain sewaktu zat yang terkaya daripada yang lain seperti seperti dulu maka tak boleh nak kata istikah tak boleh kata istiknah mereka kena bersifat dengan 20 sifat itu dan juga lain lagi daripada segala sifat ke mana jadi apabila begitu kita katanya apabila dia kata la ilaha illallah maknanya dia mengaku kata Tuhan dia Allah dan juga pada maknanya dia mengaku kata Allah itu bersifat dengan 20 sifat yang lagi akan datang disebutnya dan juga Allah itu mestilah dia bersifat dengan segala sifat sifat kamalat yang begitu banyak sehingga kita tak boleh nak menginggalkan begitulah dengan maknanya kalau tidaknya kalau kita dah mengaku kata dia Tuhan dengan secara lazimnya dengan secara tak dapat tidak pada akal pada akal kita mesti bersifat dengan 20 sifat lagi akal datang sebut dan segala sifat kamalat dengan maknanya akal kita tak terima sama sekali kita pada suatu zak kalau dia kata dia jadi Tuhan tapi tak berkuasa tetapi tidak ada tetapi dia baru macam mana nak kata dia Tuhan sebab itulah katanya apabila kita kata dia Tuhan lain lain lagi daripada segala sebab seperti kita katanya dia itu ayah saya orang ini adalah dia ni ayah saya ayah saya orang ini ialah ayah saya lazim daripada kita pengaku kata dia ni ayah saya maka kena tanya dia adalah daging darah dengan kita mesti dah begitu kan kalau kita kata dia adalah ayah saya bapa saya tapi dia bukan daging darah boleh jadikah begitu tak boleh jadi kita mengaku katanya dia ni mak kita dia ni ibu kita seorang ini ibu kita apabila kita mengaku kata seorang perempuan ini ibu kita lazim daripada kita mengaku kata dia ibu kita pada maknanya mestilah dia itu melahirkan kita dengan maknanya tak boleh jadi mustahil katanya dia ibu kita tapi dia tak melahirkan kita ibu betul-betul lah bukan ibu menyusu apa bukan ibu akad ibu yang melahir maka begitu juga apabila kita mengaku kata Allah itu Tuhan dengan secara lazimnya dengan secara tak dapat tidak mesti kena ada benda-benda ni pada dia mesti bersifat dengan segala sifat dua puluh wujud tidak yang akhir dan segala sifat-sifat yang menunjuk di atas kesepanan dan mustahil atasnya atas pada wajib pada pandangan akal dan mustahil jadi begitu juga apabila kita mengaku katanya Tuhan kita ialah Allah Tuhan kita ialah Allah lazimnya apabila kita mengaku katanya Allah itu Tuhan apa dia mustahil atasnya segala lawannya apabila kita kata Allah itu Tuhan tak boleh ada apa lemuh apa dia jahil baru tak ada apa dia bersama dengan makhluk tak boleh ada sebab kalau kita katanya Tuhan mesti bersifat dengan sifat dua puluh dua puluh sifat dan segala sifat kamala dan lawan bagi segala perkara tadi lawan bagi dua puluh sifat tadi lawan bagi segala sifat kamala mesti kena hukum kata mustahil mesti kena hukum kata mustahil contohnya kita kata seorang perempuan itu kita mengaku kata ibu yang ibu kita mesti apa dia lazimnya wajibnya makhluk dia lah dia melahirkan kita mustahil dia dia tak melahirkan kita maka begitu juga di sini kita mengaku kata Allah itu adalah Tuhan mesti tentu dia bersifat dengan dua puluh dan segala sifat kamala mustahil lawan dan mustahil atasnya segala lawan lawan mana lawan bagi dua puluh perkara dan sekalian sifat kamala segala lawannya lawan dua puluh perkara dan sekalian sifat sifat kamala iaitu segala lawan lawan bagi yang wajib tadi apa dia segala kekurangan segala sifat sifat kekurangan dengan nisbah kepadanya dengan nisbah kepadanya ini makna sama dengan dengan adu kepada Allah sifat kekurangan nisbah pada Allah bukan nisbah pada kita bukan hukur dengan kita contohnya macam tadi takabut kekurangan nisbah kita nisbah kita adu dengan kita manusia kekurangan takabut ada pun nisbah pada Allah kesempurnaan wajib jadi kekurangan tidak tawabok itu kekurangan kekurangan bagi Allah gitulah dan satu lagi pulanya dan harus pada akal dan harus pada akal ini pun atas pada wajib Tuhan yang wajib pada akal dan harus jadi maknanya tiga perkara ini akan tarik masuk di dalam pengakuan kita kata Allah itu Tuhan apabila kita mengaku katanya la ilaha ilallah memberi arti katanya Allah itu ialah Tuhan maka apabila Allah itu Tuhan Allah mesti bersifat dengan 20 sifat dan segala sifat kesempurnaan tak boleh ada segala lawan lawan mustahil ada segala lawan lawan bagi yang wajib dan juga apabila kita kata Allah itu Tuhan kita mesti kita hukum mestilah akal kita menghukum buasanya membuatkan mungkin dan tak membuatkan mungkin itu adalah harus mesti juga ini pun termasuk harus membuatkan mungkin dan tak tingalkan buat mungkin itu harus bagi Allah itu termasuk juga di dalam pengakuan kata Allah adalah Tuhan kita dengan maknanya tak boleh jadi kalau kita katanya kita mengaku kata Allah itu ialah Tuhan kita tetapi Allah tak membuatkan mungkin tak buat langsung akan mungkin artinya kita kata Allah mesti kena buat mungkin kalau tak buat mungkin kita tak kena dengan pengakuan kita nak bagi kena dengan pengakuan kita nak bagi betul dengan pengakuan kata dia adalah Tuhan mesti akal kita kena nampak katanya membuatkan mungkin adalah perkara yang harus tak buatkan mungkin itu pun adalah perkara yang harus bukan kata tak boleh jadi dia buat mungkin tak boleh juga kita kata mesti kena buat mungkin dan harus pada akal ketetuan berbuahkan mungkin dan ketetuan meninggalkan mungkin tentu Allah ta'ala membuatkan mungkin tentu Allah ta'ala tak membuatkan mungkin maknanya pilih balik buat pilih balik tak buat itu mana ketetuan jadi Allah ta'ala menentukan sebelah balik buat Allah ta'ala menentukan balik tak buat itu harus sebab mungkin itu kata yang harus ada yang harus tiada maka Allah ta'ala setengah setengah mungkin Allah ta'ala buat bagi ada setengah setengah mungkin Allah ta'ala tak buat tengok ada orang mandul setengah pada perkara yang mungkin tapi Allah ta'ala tak buat adik bagi orang bosu adik bagi orang bosu adik bagi orang bosu Allah ta'ala tak buat tapi adik bagi orang bosu itu apa dia benda mungkin pada tapi Allah ta'ala tak buat kalau Allah ta'ala buat tak panggil bosu lah Allah ta'ala menentu sebelah balik buat kalau dia kandat nak buat Allah ta'ala menentu balik tinggal balik tak buat kalau dia kandat tak buat itu adalah harus ini pun masuk di bawah pengakuan kita kata Allah itu adalah Tuhan kita sekali lagi dan harus pada akal ketertuan berbuat mungkin Allah ta'ala menentu akan setengah mungkin untuk nak buat menjadi ada Allah ta'ala menentu akan setengah setengah mungkin untuk nak bagi ada buat jadi ada dan ketertuan meninggal mananya adalah setengah setengah mungkin Allah ta'ala menentu sebelah balik tidak ada Allah tak membuat itu mana ketertuan meninggalkan dia akan meninggalkan dia akan berbuat mungkin pada masa imkan pada masa imkan berbuat dan meninggal itu pada masa imkan pada masa timur ada timur tiada pada masa imkan dia pada masa imkannya gini Allah ta'ala mulai makhluk Allah ta'ala yang pertamu itu apa dia Nur Nabi Muhammad bukan diri Nabi Muhammad ada pun diri Nabi Muhammad terbelakang tubuh badan Nabi Muhammad itu terbelakang belakang daripada Nabi Adam belakang daripada Nabi-Nabi lain ada pun Nur Nabi Muhammad itu makhluk yang pertamu yang mana Allah ta'ala menjadi Nur Nabi Muhammad ialah makhluk yang pertamu Allah ta'ala menjadi maka sebelum pada Nur Nabi Muhammad SAW dijadikan itu tidak ada sesuatu daripada makhluk Allah ta'ala sebelum pada Allah ta'ala menjadikan Nur Nabi Muhammad tidak ada sesuatu pun daripada segala makhluk Allah ta'ala tak ada langsung yang ada hanya Allah ta'ala walaupun langit bumi pun tidak ada syargon malaikat jin pun tidak ada apabila Allah ta'ala menjadi Nur Nabi Muhammad maka disitulah dikatakan masa imkan masa imkan mulai dimana mulai daripada Allah ta'ala membuatkan Nur Nabi Muhammad SAW maknanya belum pada belum pada itu belum pada itu belum pada apa dia belum pada jadikan Nur Nabi Muhammad bukan dia masa imkan maka dibandingkan sebelum dijadikan Nur Nabi Muhammad dibandingkan seolah katanya suatu bukit satu bukit itu satu gunung itu penuh dengan batu tak timuh tumbuh segala tumbuhan apabila Allah ta'ala menjadikan Nur Nabi Muhammad masuk di dalam masa imkan seolah katanya bukit itu bukit yang tanah bukit tanah timuh tumbuh segala tumbuhan sebab dia tanah kalau batu tak tumbuh tak timuh tumbuh batu batu keras batu betul-betul batu segala tumbuhan tak timuh itu belum pada masa imkan kalau masa imkan bandingnya ialah tanah tanah biasa tanah timuh segala tumbuhan itu dibandingkan dengan maknanya belum pada itu Allah dengan sebab Allah tak menjadikan suatu lagi maka pada masa itu tak timuh Allah tak boleh jadi dalam masa itu belum pada masa itu tak timuh mengajakan apa-apa sebab Allah ta'ala tak sampai masa mengajakan lagi sebab belum pada itu belum pada Nabi Muhammad Allah ta'ala tak mulai mengada tak mulai membuat sebab membuat membuat mengada itu maknanya ta'luq dan jizih hadis bagi kudrat Allah subhanahu ta'ala maknanya belum pada apa dia belum pada Nabi Muhammad itu ta'luq dan jizih hadis bagi kudrat Allah ta'ala belum berlaku begitu dia itu maksudnya dan sungguh dan dan sungguh pun wajib pada akal maka itu tajuk lain pula jadi maksudnya begitulah apabila kita mengaku katanya la ilaha inallah pada maknanya kita mengaku kata Tuhan kita adalah Allah ta'ala saja yang lain bukan dan maka apabila begitu lazimlah daripada pengakuan kita Allah mesti bersifat dengan segala sifat yang wajib dan ternafi takde dan mustahil pada Allah ta'ala segala sifat-sifat yang lawan daripada yang lawan bagi segala sifat yang wajib dan tertarik juga masuk dalam pengakuan kata Allah ta'ala itu Tuhan kita mesti juga katanya Allah ta'ala itu harus padanya berbuat termungkin dan meninggalkan buat termungkin itu saja yang masuk di bawah kata la ilaha Allah maka untuk pagi ini kita akhir di situ insyaAllah minggu depan kita sambung pada kata dan sungguhkun wadid pada kal Wallahu alam walhamdillahi rabbil alameen Amin 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 Amin